Sebuah sentra penghasil buah durian di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mendapat untung besar dari panen buah durian Bawor. Sementara itu seorang pria lulusan SD di Polewali Mandar, Salsi Barat, kini sukses menjadi pengusaha camilan Bipang dengan omset belasan juta rupiah per bulan. Terima kasih telah menonton! Pada panen ini, petani bahkan bisa menjual 1-2 kuintal durian bawah. Pada umumnya orang-orang beranggapan kalau bulan suro itu istilahnya vakum gitu. Ternyata di sini itu bisa berbuah dan buahnya juga kualitasnya sangat bagus. Bahkan nilai jualnya lebih tinggi daripada bulan-bulan biasa. Harga durian Bawor dibanderol seharga 100 ribu rupiah per kilogram. Namun kini naik 25 persen hingga 125 ribu rupiah per kilogram. Setiap hari, Ramli warga desa Arjosari kejamatan Wodomulyo Polewali Mandar disibukkan dengan produksi camilan Bipang untuk memenuhi permintaan pasar. Dibantu oleh istri, anak dan sejumlah kerabatnya, setidaknya dalam sehari Ramli menyiapkan 25 kilogram beras untuk diolah menjadi Bipang. Beras yang telah disangrai dimasukkan ke dalam wajan, lalu diaduk bersama larutan minyak, gula pasir, dan gula merah yang telah dicairkan. Setelah tercampur merata, adonan Bipang dimasukkan ke dalam cetakan, lalu dipotong dalam ukuran kecil, lalu dikemas. Sejak 2020, usaha camilan Bipang ditekuni Ramli usai terdampak pandemi COVID-19. Ya kan awalnya waktu corona itu kan kita bingung cari kerjaan, keluar pun bingung susah tau, mau coba cari gimana. Kebetulan, eh, saya punya istri kan ada ide, bilang kita usaha begini saja dulu, awalnya kan cuma dua liter. Itu pun ada yang kasih tau, coba usaha begini kamu, terus saya coba tau, lama-kelamaan, ada orang pesan, antar kan satu tempat-tempat begitu dulu, santar ke rumahnya, ya Alhamdulillah sampai sekarang, berlanjut. Camilan Bipang buatannya mampu bertahan selama 10-15 hari dengan harga jual 4.000 rupiah perkemasan. Dalam sehari, Ramli bisa mendapatkan omset hingga 1 juta rupiah. Bipang buatannya juga kerap dijadikan oleh-oleh para perantau asal Kalimantan hingga Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia